Oke video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuat relasi tabel ya dengan migration ya di Laravel ya teman-teman ya Ini merupakan kelanjutan video kita sebelumnya ya mengenai belajar Laravel pemula ya Oke kita mulai saja saya akan membuat nantinya tabel kelas ya Nanti saya buat satu buah tabel lagi yaitu tabel kelas Nanti kita buat dulu tabel kelasnya Oke ya Tapi sebelum kita membuat tabel kelasnya saya akan tunjukkan masalah tabel ya Tabel itu nanti berrelasi ya disini kita buka belajar Laravel 10 nya Disini paling sudut ini ada namanya ini kita pilih more ya kemudian designer Disini teman-teman lihat ini masih acak-acakan ya dan belum ada relasi maksud saya ya Sekarang nanti kita akan buat relasinya dan tabel kelasnya juga belum ada ya Nanti aja kita simpan setelah ada tabel kelasnya ya Maka kita buat disini tabel kelasnya Disini saya buat di terminal ini Seperti biasa PHP artisan Migration ya Migration kemudian kita akan buat tabelnya dengan perintah Create ya Create Nama tabelnya adalah kelas kita buat seperti itu Kemudian Kelas ya nama tabelnya create Kelas kemudian table ya Jangan lupa kita akan membuat table Create class table Kita Enter ya teman-teman Kita tunggu prosesnya ya Nah disini sudah tercipta ya Sudah created successful ya Disini sudah ada create class table ya Yang ini dia Kita intip seperti ini Kemudian disini kita tambahin satu lagi Kita copy aja Kita copy dari Student coba ya Nah ini dia Kita copy Dari sini aja Kita copy ya Kita letak disini Di bawah ini Kita pasti ya Oke Kita pasti seperti itu Kemudian disini kita ganti Ini tetap ID Bener ya ID Kemudian ini kita buat nama kelas ya Kemudian ini kita buat Misalnya nilainya 20 ya Oke Sudah seperti itu Ini sudah pas Bisa kita Jalankan ya Nah coba kita jalankan PHP Ini kita simpan aja dulu ya File nya ini Ctrl S ya Coba kita jalankan PHP Artisan Make ya Eh sorry PHP artisan Migrate Ya Enter Nah ini sudah terjadi Migrate nya Kita coba cek Disini di Migrate nya ini Apakah sudah ada Nah ini sudah tercipta ya Ini Batch nya ini Satu semua ya Ini karena saya Refresh ya teman teman ya Nanti kalau bisa seperti itu Nanti teman teman bisa lihat Di video saya selanjutnya ya Bagaimana cara Merefresh nya Nanti teman teman lihat Tetapi di video selanjutnya itu Teman teman harus Bergabung terlebih dahulu ya Bergabung terlebih dahulu Di channel ini Dengan donasi ya Nanti baru teman teman bisa Buka videonya Bagaimana cara Merefresh batch ini Oke ya Lanjut disini ada Sudah bertambah 2 ya Jadi 2 dia ya Oke jadi 2 Selanjutnya Kita lihat disini Sudah terbentuk tidak Tabel Tabel kelasnya Disini Ternyata belum terbentuk Tabel kelasnya ya Coba kita reload Ah sudah ya Ternyata harus di reload Atau di refresh Baru muncul ini ya Ini tabel kelasnya Teman teman Nah ini dia Sudah jadi ya Oke setelah jadi Selanjutnya Seperti saya katakan tadi Kalau kita buka Disini ya Kita klik Belajarlah Rafael Kemudian kita pilih More designer Nanti akan muncul Tabel kelasnya ini dia Nah ini kita rapikan dulu ya Saya rapikan Misalnya Kelas saya letak disini aja Kita mau menghubungkan Memrelasikan Tabel kelas Dengan tabel student ya Jadi saya letakkan Berdekatan ya Nah jadi Saya letakkan berdekatan Kita atur aja Seperti apa Terserah ya Nah kita buat seperti ini Boleh Lalu kita simpan ya Klik yang ini Kemudian pilih Save page Nah Biar enggak berantakan lagi Oke Sudah kita simpan ya Teman teman ya Selanjutnya Seperti saya katakan Saya akan ambil Saya akan buat Maksud saya Kelas ID disini Di student ini Nanti di bawah Kelas ini Ada Kelas ID ya Kelas ID ini Ngambil 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 Foren key Nya Apa Nya Forennya 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 nanti Diambil itu Dari Kelas ini Nah ini Dari ini Nah ini nanti Jadi nanti kita gunakan Perintah ini teman teman ya Kita buat perintah ini Nah ini Referensnya dari Maksud saya Referensnya Bukan forense Forense Kelas ID Referensnya itu Diambil Referensinya Diambil Dari Kelas ini Yang ID ini Nah ini Jadi nanti terrelasi Dia Oke saya buat aja Kita tambah dulu ya Kita tambah dulu Disini Kita tambah PHP Artisan Menambahnya Add ya Add Yang kita tambah Kita buat Kelas ID ya Seperti itu Kelas ID Kemudian dia Sebagai Column ya Column Kemudian Dimasukkan To ya Ke tabel Student ya Student Table ya Student table Kita enter kan aja Teman teman ya Ini ada yang kurang Ini VHP Artisan Make ya Disini Make Oh gak bisa digeser Pake Panah aja Artisan VRV Artisan Spasi Make Titik 2 Migration 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 ya Nah gitu ya Kurang ininya VHP Artisan Make Titik 2 Migration Add Underscore Class ID Underscore Column Underscore To Underscore Student Underscore Table Enter Nah Sukses Sudah jadi Ini dia Nah Nah Ini yang Perlu kita Gantinya Ini kita Kita tambah Kita tambah Yang ini Nah ini Perintah Ini teman teman Cari di foreign key Constrain ya Ketikan aja Foreign ya Tepatnya nanti Itu Diambil disini ya Teman teman Saya kasih tau lah ya Nanti Nyari-nyari payah ya Nah di Migration ya Database Migration Kemudian Paling bawah ini Atau langsung Control F Juga boleh Foreign ya Ini dia Foreign Kita klik aja ini Nah ini dia Muncul seperti ini Kemudian ini Saya copy ya Ini saya copy Saya letak Di Sini Nah gitu ya Saya letak Di sini Setelah Saya letak Di sini Ada yang Mau saya Rubah Yang ini Pastinya Jadi Class ID Class ID Kemudian Kita letak Setelah Apa dia After Class Class Ya After Class Nah ya Di sini Teman teman ya After Class Nah ini Mana dia Student Structure Di sini Nanti di bawah Kelas kita buat Berarti After Class Kemudian Ini Require Harus Prec Oke Kemudian Ini Tadi Forensenya Apa Sama dengan Ini Kita copy aja Class ID Nah Pasti Di sini ya Forensenya Kalau Referensenya Artinya Dari mana Gitu ya Dari Dari mana Kita Kita Relasikan Mau kemana Kita relasikan Gitu ya Referensenya Ke ID Kan gitu kan ID itu berada Di mana Onnya Di tabel Class Ini ID itu Berada di Double Class Nah Ini Ini dia Maka Saya buat Di sini Tabelnya Class Selanjutnya Di sini Harus Kita Apa Teman Teman Harus Kita Hapus Dollar Table Drop Column Drop Column Apa itu Sama Tadi Control V Kelas ID Oke Sudah Jadi Sekarang Control S Kita Simpan Ayo Kita Test Teman Teman Berhasil Apa Tidak Mudah Mudahan Tidak Ada Error nya PHP Artisan Migrate Enter Oke Sudah 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 Berhasil Tidak Ada Error Oke Sekarang Coba Kita Lihat Hasilnya Di sini Kita Pilih Class Sudah Sudah Benar Benar Tadi Kalau Class Aman Kemudian Di sini Kita Pilih Student Tablet Student Lihat Hasilnya Oh Wah Di bawah Dia Padahal Sudah After Class Tadi Coba Kita Reload Dulu Ternyata Di bawah Dia Tidak Masalah Dulu Tapi Sudah Saya After Tadi After Class Oh Salah Tulis Teman Teman Harusnya After Ya Ini After Ini After Class Ya Ini Harusnya Gini After Class Saya Saya Salah Tulis Control S Dulu Ya Nanti Aja Kita Apa Lihat Aja Dulu Oke Coba Kita Lihat Ini Udah Jadi Ya Disini Udah Jadi Walaupun Dia Di bawah Nanti Kita Perbaiki Ya Teman Teman Ini Dia Kemudian Coba Kita Lihat Di 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 Mor Tadi Kita Lihat Di sini Mor Designer Oke Sudah Berilasi Teman Sudah Berilasi Nah Ini Dia Oke Sudah Jadi Walaupun Tadi Dianya After Itu Salah Tulis Tidak Masalah Di Bawah Nanti Kita Kita Perbaiki Ya Teman Teman Oke Saya Rasa Sudah Cukup Video Ini Semoga Bermanfaat Apabila Ada Pertanyaan Mengenai Video Ini Tentunya Tanyakan Di Komentar Nanti Tentunya 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 Tampilkan Untuk Gratis Tapi Harus Bergabung Di Channel Ini Nanti Masalah Ada Nanti Masalah Beberapa Masalah Yang Harus Teman Teman Harus Bergabung Di Channel Ini Jadi Tidak Semua Videonya Saya Saya Public Tapi Ada Yang Harus Join Terlebih Dahulu Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh